Pasien COVID-19 rujukan dari Kabupaten Kutus, Jawa Tengah terus bertambah. Sampai saat ini jumlah pasien COVID-19 rujukan dari Kabupaten Kutus yang dirawat di RSUD, KRM Tewongsonegoro, Kota Semarang sebanyak 20 orang. Kasus positif COVID-19 di beberapa daerah meladak salah satunya di Kabupaten Kutus. Imbasnya RSUD, KRM Tewongsonegoro, Kota Semarang sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dibanjir di pasien dari luar kota. Tak hanya Kabupaten Kutus, pasien COVID-19 yang dirujuk ke RSUD, KRM Tewongsonegoro, juga berasal dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Pati dan Kabupaten Gerobokan. Pasien COVID-19 yang dirujuk kondisi kesehatannya mulai dari sedang, berat hingga kritis. Dari 38 ruang isolasi yang disiapkan oleh pihak rumah sakit, hanya tersisa 2 ruangan. Namun jika jumlah pasien COVID-19 bertambah, maka pihak RSUD, KRM Tewongsonegoro, juga sudah menyiapkan sejumlah ruangan yang bisa digunakan untuk ruang isolasi, hingga ICU tambahan bagi pasien COVID-19. Untuk biaya perawatan pasien COVID-19, sampai saat ini masih ditanggung oleh pemerintah. Dari Kudus Bu, saat ini kami merawat pasien COVID-19 sebanyak 125, ini memang luar biasa ya, menikah. Sejak bulan Mei awal sebenarnya kami sudah landai, tapi ini ada tetangga kita di Kudus, ada kasus lonjakan, sehingga sebagian pasiennya dirujuk ke tempat kami, dirujuk ini dalam artian kami menjemput, ada juga yang datang sendiri dari Kudus. Total untuk dari Kudus itu sejumlah, hari ini adalah sejumlah 20 dalam perjalanan 1, jadi 19 ditambah 1. Kemudian, tapi demak pun juga ya, pati juga ada juga. Jadi ini mungkin Kudus dan sekitarnya ini sudah agak naik kasus-kasusnya. Salah seorang keluarga pasien COVID-19 asal Kabupaten Kudus, Nur Fadilah, mengatakan, sang suami sebelumnya mengeluhkan pusing, sesak nafas, dan suhu badan suaminya juga tinggi. Karena kondisi ruang rawat inap di rumah sakit Kudus penuh, maka akhirnya suaminya disarankan untuk dirujuk ke RSUD, KRMT, Wongson, Goro, Kota, Semarang. Semakin sakit, tidak tahan, minta hujung ke rumah sakit Kudus, dan semuanya sudah penuh. Saya disarankan dokter untuk hujung ke Semarang, dan sadir lagi Semarang dikaya tindak, sudah penuh di rumah sakit ini, namanya apa? Saat ini RSUD, KRMT, Wongson, Goro, Kota, Semarang, menyediakan 180 ruang isolasi untuk pasien COVID-19, termasuk ruang ICU. Sedangkan pasien COVID-19 yang dirawat inap di rumah sakit mencapai 125 orang. Namun biar rumah sakit juga sudah menyiapkan ruang isolasi dan ICU tambahan bagi pasien COVID-19 jika diperlukan. TV, Semarang, Jawa Tengah.